Tertarik bela timnas Indonesia Pemain keturunan Tommy Miller Kulon won Indonesia Tertarik bela timnas Indonesia Pemain keturunan Tommy Miller Mengucapkan kalimat dengan bahasa Jawa Gelendang serang yang berkarir di kasta tertinggi Liga Selandia baru bersama West Coast Rangers FC itu Menyebut kulon won Indonesia Ungkapan Tommy Miller itu Diketahui dalam komplom komentar Ungkahan akun Instagram fanbase timnas Indonesia At Football Indonesia Akun ini awalnya menjelaskan Seputar tentang pria 20 tahun tersebut Dan men-tag akun pemain At Tommy Miller 10 Menurut At Football Indonesia Tommy Miller saat ini memiliki 3 kewarganegaraan Yakni Kanada, Indonesia dan Belanda Pemain berpostur 190 cm itu Bisa bermain di berbagai posisi Seperti gelendang serang Gelendang tengah Hingga penyerang tengah Tommy Miller bermain untuk West Coast Ranger FC Klub kasta teratas Liga Selandia baru Setelah informasi tantangan disebarkan oleh At Football Indonesia Dia pun mengucapkan kalimat Kulon won Indonesia Namun komentarnya itu Kini sudah dihapus Masih menurut At Football Indonesia Tommy Miller lahir di Kanada Dia memiliki darah Indonesia Dari pihak ibunya Sementara itu darah Indonesia berasal dari kakeknya yang lahir di Surabaya Dan neneknya dari Belanda Saya dari Kanada tetapi bermain untuk West Coast Rangers FC di Liga Utara Atau Liga Nasional Selandia baru Saya bermain sebagai gelendang serang Gelendang tengah Dan sebagai striker Kata Tommy Miller Pengutip dari At Football Indonesia Sejauh ini Tommy Miller sudah memulai 6 dari 12 Baru 2 asis Yang kemudian berhasil ke Kanada Untuk bermain di Universitas Kepelano di Kanada Saya menjadi starter dalam 12 dari 12 pertandingan Membuat 6 asis Dan masuk dalam tim terbaik Liga tahun ini Jelasnya Menurut At Football Indonesia Tommy Miller saat ini membela Timnas Indonesia jika mendapat panggilan Namun Tommy tidak memiliki paspor Indonesia Sehingga harus melalui program naturalisasi Jelang pengambilan sumpah naturalisasi Bela Timnas Indonesia Natan Juhaon tunjukkan kelasnya Seperti diketahui Natan Juhaon adalah salah satu pemain Yang akan menjalani debutnya Bersama Timnas Indonesia Jelang pengambilan sumpahnya sebagai WNI Natan Juhaon menunjukkan kelasnya Di tim yang ia bela Natan Juhaon mencetak gol Dalam kemenangan Swin City City U21 Atas Sol City U21 Di Dhu Premier League Cup 2023-2020 Premier League Cup adalah kompetisi Sepak bola Inggris yang diselenggarakan oleh Liga Premier Untuk Tim U21 Dalam laga ini Swin City City U21 Mereka menangkan tiga dari Premier League Cup 2023-2024 Untuk membuka peluang mencapai babak sistem gugur setelah laga melawan Hull City di Stadion MKM Sabtu 9 Desember 2023-2023 Tim berjulukan The Swin City U21 itu menang Dengan skor 6-1 atas Hull City U21 Hasil itu membuat Natan Juhaon dan kawan-kawan Tetap di posisi kedua grup A Mereka unggul lima poin dari peringkat ketiga Brinkton dengan dua laga tersisa Dua tim teratas dari masing-masing grup Akan lolos ke babak sistem gugur Tentunya ini akan jadi catatan apik pemain keturunan Indonesia Belanda ini Seperti diketahui Saat ini proses naturalisasi dari Natan Juhaon sudah disetujui oleh DPR RI Tak hanya Natan Juhaon proses naturalisasi juga tengah dilakukan oleh JSS Kedua pemain ini sudah masuk dalam radar kebutuhan dari pelatih timnas Indonesia Sintayong JSS adalah pemain back tengah dan berpengalaman bermain di Liga Eropa Dan ini bermain di Liga Italia Sari B bersama tim Venisia Sedangkan Natan Juhaon adalah pemain back kiri dan tengah Berpengalaman bermain di Liga Eropa Kini dia berlaga di Liga Inggris AFL Championship bersama klub Swincy City Saat ini kedua pemain tinggal menjalani proses naturalisasi Kini komisi 10 dan 3 DPR RI Menyetujui untuk merekomendasikan kewarganegaraan kepada dua calon pemain naturalisasi JSS dan Natan Juhaon Hasil itu didapat setelah komisi 10 mengadakan rapat kerja Dengan menpora Ario Bimo Nandito Aritejo Dalam rapat kerja itu juga dihadiri sekjen PSSI Yunus Nusi Beserta anggota Komite Eksekutif PSSI Amateriat dan Sumarji Di gedung DPR RI Senaian pada Senin 4 Desember 2023 Prediksi line up mengerikan timnas Indonesia Di Piala Asia 2023 jika diperkuat Justin Harper Squad Geruda lolos 16 besar Squad Geruda Swan Sintayong akan tampil di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar Pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 Timnas Indonesia segrup dengan Vietnam, Jepang dan Irak di fase grup D Piala Asia 2023 Sesuai jadwal, timnas Indonesia lebih dulu akan bertemu Irak pada 15 Januari 2024 Kemudian melawan Vietnam 19 Januari 2024 Dan menghadapi Jepang 24 Januari 2024 Sebagai informasi, dua tim teratas dari enam grup Plus empat tim peringkat ketiga terbaik nantinya akan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 Untuk itu, timnas Indonesia wajib mengalahkan Vietnam jika ingin menjaga asal Stolos ke fase gogor Pasalnya Jepang dan Irak di atas kertas lebih diunggulkan menjadi dua tim teratas di grup D Yang diperediksi lolos otomatis ke 16 besar Paling minimal, timnas Indonesia wajib menang atas Vietnam dan menahan imbang Irak Demi mencuri satu tiket 16 besar Untuk memenuhi target timnas Indonesia di Piala Asia 2023 PSAC sedang menaturalisasi Justin Hapner Datan Juaon, Ragnar, Urat, Mangun, dan JSS Khusus Justin Hapner, proses naturalisasinya sudah dalam tahap akhir Kabar terakhir back 20 tahun itu tinggal menegus surat keputusan dari Presiden Republik Indonesia Dan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia Justin Hapner baru saja bantu Wolverhampton Wunderers U21 bantai OG St. Nice U21 Dengan skor 4-2 di grup A Premier League International Cup 2023-2024 pada Kamis 30 Desember 2023 Jika proses naturalisasi Justin Hapner sudah rampung dan dapat didaftarkan di Piala Asia 2023 Timnas Indonesia akan memiliki squad yang mengerikan Sintayong kemungkinan besar bakal menerapkan formasi 3-4-1-2 Untuk posisi penjaga gawang, besar kemungkinan diisi oleh Hernando Ari Kipar persebaya Surabaya tersebut bakal dibantu oleh 3 back sejajar Yakni Justin Hapner, Rizky Rido, dan Elkan Bagat Kemudian untuk posisi wing back, di kanan ada Sandy Walsh dan Saint Peter Nama di kiri Beralih ke sektor tengah, bisa diperkuat Mark Locke dan Evergenner sebagai gerulandang sentral Dan Marcelino Ferdinand sebagai playmaker Terakhir posisi penyerang, ada duet Rafa Struk dan Ramadhan Sananta Media Vietnam seroti naturalisasi Timnas kualitas Indonesia meningkat Naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia Jelang Biala Asia 2023 dan kualifikasi Biala Dunia 2026 Jadi sorotan media Vietnam Dalam laporan TETA 247 Timnas Indonesia Dinilai melakukan persiapan serius untuk menghadapi Biala Asia 2023 Indonesia berada di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam Naturalisasi pemain keturunan jadi sorotan media tersebut Mereka menganggap langkah tersebut dilakukan Untuk mewujudkan target ambisi squad Geruda di panggung Asia Tidak hanya mempersiapkan dengan hati-hati Timnas Indonesia juga aktif menaturalisasi beberapa pemain Untuk meningkatkan kualitas squad Tulis DETA 247 Timnas Indonesia mendapatkan kekuatan baru Setelah Jason Dapner resmi mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia Hapner disebut sedi salah satu pemain yang diinginkan Sintayong Untuk bergabung ke squad Biala Asia 2023 Sebelum Jason Dapner Timnas Indonesia sudah memiliki pemain naturalisasi lain Yang aktif memilih squad Geruda Seperti Jordi Ahmad Sandy Walson, Petit Napa, Avar Jenner, dan Rafael Stroop Timnas Indonesia memasang target tinggi di Biala Asia Mereka ingin lolos dari fase grup Dan berupaya menata peluang finish Sebagai tim peringkat ketiga Terima kasih telah menonton!